Halo, selamat datang di channel ini. Channel khusus membahas parabola dan peralatan serta bahan yang berhubungan dengan parabola seperti peralatan audio visual yang akan kami bahas ini yakni televisi. Dalam pembahasan ini, kami rangkum secara singkat dari berbagai sumber terpercaya dan kami sajikan ala NBC Parabola. Di dalam video ini, terdapat beberapa nama ilmuwan yang kadang susah saya sebut, jadi maafkan bila nama tak sesuai penyebutannya. Sama halnya di undangan pernikahan ya, biasanya tertulis maaf bila nama dan alamat anda salah. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe agar anda mendapatkan notifikasi video terbaru kami secara gratis. Oke, kita mulai pembahasannya. Televisi berasal dari kata tele dalam bahasa Yunani yang artinya jauh dan visio dari bahasa Latin yang artinya penglihatan. Jadi, dapat didefinisikan arti dari televisi itu adalah alat komunikasi jarak jauh dengan sistem media visual atau penglihatan. Kalau di Indonesia, kata televisi kadang kita menyebutnya TV. Kadang TV, kadang juga secara kebiasaan kita bilang TP. Seperti penamaan SCTP dan ANTP. Awal perkembangannya, televisi menggunakan teknologi gabungan yaitu mekanik, optik, dan elektronik sebagai perekam untuk menampilkan visual atau gambarnya. Gambar pertama dikirimkan secara elektrik yang berhasil dikirimkan adalah melalui mesin paksimail. Gambar pertama secara elektrik yang berhasil dikirimkan adalah melalui mesin paksimail pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1878, tidak lama setelah ditemukan telepon, telah ditemukan pula konsep pengiriman gambar bergerak dengan daya elektrik yakni teleponoskop. Pada saat itulah, para penulis piksi ilmiah telah menghayalkan seperti halnya suara. Hayalannya yaitu kedepannya cahaya dapat dikirimkan lewat medium kabel. Pada tahun 1881, sistem pemindaian gambar menggunakan pantelegraf mulai digunakan dan semenjak itu, proses mengubah visual menjadi arus gelombang elektrik menjadi sistem pemindaian gambar yang digunakan hampir di setiap teknologi pengiriman gambar seperti halnya teknologi televisi pada masa itu. Selang beberapa tahun kemudian, yakni di tahun 1884, Paul Gottlieb Nipko, mahasiswa Jerman, mematenkan Cakram Nipko sebagai alat sistem televisi elektromekanik. Cara kerjanya begini, cakram berputar dengan rangkaian lubang tersusun spiral ke pusat cakram. Setiap lubangnya diposisikan dengan selisih sudut yang sama, sehingga setiap putaran cakram, lubang tersebut meneruskan cahaya hingga mengenai lapisan selenium peka cahaya penghasil denyut elektrik. Hmm, bahasanya ya ilmiah sekali ya, jadi mungkin agak susah dipahami, tapi itu sudah kalimat paling sederhana yang bisa saya edit. Lanjut, sistem Cakram Nipko pun pada waktu itu tidak benar-benar dapat dipraktekan sampai ada kemajuan teknologi tabung penguat. Rancangan selanjutnya, pada 1907 oleh Boris Rosing, ilmuwan Rusia, sebagai penemu pertama sistem televisi eksperimental menggunakan sistem pemindai mirror crumb sebagai perekam. Tabung sinar katode atau CRT sebagai perangkat tampilan. Akan tetapi, masih belum bisa dilakukan perekaman gambar bergerak akibat kepekaan detektor selenium yang rendah. Pada tahun 1920-an, John Logie Bayer dan Charles Francis Jenkins menggunakan piringan karya Paul Nipko untuk menciptakan sistem transmisi penangkapan gambar dan penerimaannya. John Logie Bayer, penemu asal Skotlandia yang berhasil menunjukkan citra visual bisa ditransmisikan. Hal itu tercatat sejarah tahun 1925. John Logie Bayer berhasil memperlihatkan cara pemancar gambar bayangan bergerak di London dan gambar bergerak monochrome tahun 1926. Tahun 1927, John Logie Bayer menemukan sistem ponovision, yaitu sistem perekaman video pertama di dunia bermodulasi sinyal output kamera TV ke dalam kisaran jangkauan audio. Kalau John Logie Bayer menghasilkan gambar beresolusi 30 baris yang cukup memperlihatkan wajah manusia, penemu rusia Leon Deremin pada tahun 1927 mengembangkan sistem televisi beresolusi gambar 100 baris. Di tahun yang sama, Herbert E. Apes dan Bell Labs berhasil mengirimkan gambar bergerak dari cakram 50 tingkap lewat kabel medium dari Washington DC ke New York City, Amerika Serikat. Kembali membahas John Logie Bayer. Pada tahun 1928, Bayer berhasil mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Dan pada tahun 1929, BBC melakukan siaran televisi perdananya dengan peralatan John Logie Bayer. Tapi pada saat itu, John Logie Bayer tidak menggunakan tabung sinar katode sebagai perangkat tampilannya yang menjadi dasar televisi modern yang mengakibatkan kala itu, sistem buatannya kalah bersaing dengan sistem baru di tahun 1933. Sehingga desainnya digantikan oleh desain tabung sinar katode oleh Vladimir Swarikin. Singkat cerita, pada tahun 1935, Vladimir Kosmos Swarikin dan Pilote Franz Swarikin mulai memacarkan siaran dengan menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Tahun 1941, antusias masyarakat sangat besar akan sistem elektronik ini. The National Television Standard Committee atau sekarang kita kenal dengan sistem warna NTSC menstandarisasikan sistem transmisi siaran televisi di Amerika. Selang 5 bulan kemudian, sebanyak 22 stasiun televisi Amerika sudah mengkompetensikan sistemnya ke dalam standar elektronik baru dan pada saat itu masih berformat hitam putih. Selang beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1950-an, perusahaan CBS membangun sistem warna televisi. Akan tetapi tidak kompetensi dengan tipi hitam putih yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Padahal CBS sudah menghabiskan banyak biaya untuk sistem warnanya dan pada akhirnya CBS menyadari pekerjaannya berakhir sia-sia. Dari hal itu, perusahaan RCA bergegas belajar dari pengalaman CBS dan membangun sistem warna formatnya sendiri dan berhasil membuat sistem warna yang kompetibel pada sistem warna maupun sistem hitam putih. Dan setelah RCA berhasil memperlihatkan kemampuan sistem warna mereka, format NTSC pun dijadikan acuan standar siaran komersial di tahun 1953. Seiring dengan perjalannya waktu, perkembangan teknologi televisi semakin pesat sampai pada saat ini. Bahkan sistem teknologi ini pun bukan hanya pada televisi saja, akan tetapi di berbagai alat teknologi lainnya misalnya handphone. Berbicara tentang sistem warna televisi, selain NTSC, saat sekarang kita juga mengenal akan adanya sistem warna PAL atau PAL atau Fast Alternating Line yang mulai diperkenalkan awal tahun 1960-an. Perbedaannya dituliskan oleh Wikipedia bahwa NTSC menggunakan bingkai gambar 30fps, setiap frame terdiri dari 525 scanline dengan video bandwidth 4,2 MHz. Sedangkan PAL atau PAL bingkai gambarnya 25fps, dan setiap frame memiliki 625 scanline dengan video bandwidth yang lebih besar yakni 4,2, 5,5, dan 6,0 MHz. Dari perbedaan tersebut, membuat kualitas gambar sistem PAL lebih baik dibandingkan sistem NTSC. Di masa mendatang, tak bisa dibungkiri, teknologi televisi analog pun akan ditinggalkan 100% menuju teknologi digital, apalagi saat sekarang ini telah hadir teknologi IPTP. Dan di masa yang akan datang, dipastikan akan ada beberapa teknologi sistem televisi canggih lainnya. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengajak Anda untuk mendapatkan pemberitahuan video informatif lainnya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, silahkan like dan share. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!